Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kita mau ngobrol dulu sama Amel, tadi Amel juga katanya mau ngobrol sama kita Tadi perawatnya Amel udah telepon sekali, cuma memang kita lagi di jalan tadi Katanya Amel udah siap, sekarang kita mau telepon lagi Amel Saya kan kemarin belum ngobrol sama Amel, baru Bu Bidan doang yang ngobrol Loh, dirijik sama Gimana nih, bu kita sudah siap Bisa ditelepon Oh, dirijik coba nanti mungkin lagi sibuk ya Kita nunggu beberapa saat lagi Amel ngangkat, Assalamualaikum Koneksinya tapi teman-teman Ya, itu Amel ngakai kacamata Assalamualaikum, Amel Gimana kabarnya kamu Baik Lemes banget kamu Bangun tidur katanya Bangun tidur Kenapa? Amel bangun tidur Oh iya, Amel gimana? Gimana? Kenapa Amel? Gak apa-apa Amel ngomong aja Iya, gak apa-apa Ketanya penghadiri, kalau belum bisa cuci ke sini Kiribin satu handphone buat Amel Biar Amel gak bt di sini Itu belum baik, ngerti Amel oh gitu kan di sana nggak boleh pakai kan di sana nggak boleh pakai handphone nanti kalau pakai handphone nanti Amel nanti Amel nggak nggak fokus belajarnya di sana jadi boleh deh waktunya belajar waktunya pakai handphone pake handphone lah oh gitu tuh belum boleh kata Bu Nunung tuh Amel kamu iya nanti dipikirkan lagi ya nanti dipikirkan lagi ya nanti ditanya lagi sama Bu Haji ya Amel gimana di sana ini gak udah hafal belum doa-doanya semuanya terus sholat duha sholat kenapa Mel enggak aku mau nanya dulu nih Amel udah hafal belum doa-doanya nanti kalau nggak bisa hafalan kayak gitu kok di pause ini videonya sinyalnya mau mati sinyalnya jelek oh sinyalnya jelek Amel Amel makin cantik aja Mel mana kok koneksi kayaknya telpon biasa aja ya Amel ya telepon biasa ya coba ya biar biar nyambung telepon biasa aja karena koneksinya temen-temen jadi biar suara Amel aja iya kapan jemput Oh kapan jemput Amel ya nanti secepatnya akan dijemput Amel aku mau tanya dulu nih Bang Adip mau nanya nih Amel udah udah hafal surat-surat belum di sana udah udah nanti dites ya nanti dites ya kalau mau pulang saratnya itu salah satu saratnya itu kalau Amel mau pulang hafalin surat-surat terus terus kegiatan ya aku bisa aja kalau Amel udah hafal surat-surat bisa aja minggu-minggu ini dijemput ya udah 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 hafal surat-suratnya ya surat apa aja yang udah hafal atau udah atau udah terus disana disana eh kegiatannya apa aja Mel Bang Adip kan belum tahu bantuin nyuci terus terus kegiatan agamanya ya udah sholat gitu doang tapi Amel sholat terus ya terus Amel nanti Bang Adip mau tanya nih kalau Amel udah pulang Amel mau ngapain pulang kemana kalau udah pulang ke rumah rumah mana ke rumah kamu Monika Monika sama siapa Richard Richard orang mana orang Perum ada dia suka main pukul ya udah cerangan salamku ya 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 ini jadi khawatir apa itu mencari aku ntar ntar Pak ntar Pak Adip kalau nggak percaya main aja sama aku kan kata-kata kemarin maunya perjanjiannya kata-kata kayak gitu eh kita kita nggak bakal bawa-bawa pukulasi komnya kata-kata kayak gitu dia cuma mau main aja ke tempat temen kamu kalau nggak ke rumah kamu ya udah main aja ke tempat temen aku ayo oh gitu jadi Amel nanti kalau udah pulang mau nikah gitu Richardnya Richard orang Perum terus itu pacar ya kamu udah kapan pacar aku dia waktu waktu pacaran sama aku dia udah ngasih aku nafkah lain tadi ngasih makan segala ngasih apa dia udah yang namun semua gitu oh kok Bang Adip baru dengar kemarin aska Richard namanya bukan aska obat main dikukur kok tenang aja oh gitu kapan emang mau nikahnya ya nanti setelah pulang nih makanya kamu cipet aku dong buru-buru nih aku juga buru-buru soalnya oh gitu arti kali kamu orang muda ya elah masalah ngapin nafsu-nafsu ancan ih nggak boleh gitu Amel kan disana kan lagi-lagi masa pengobatan kemarin aku udah ke rumah kamu udah-udah ke rumah kamu udah ngobrol sama bapak kamu sama mamah kamu udah ngobrol nah nanti syaratnya pokoknya gini Mel kalau Amel mau pulang Amel harus hafalin sulat dulu nanti aku tes nah terus nah apa sama hafalan-hafalan sorry surat-surat pendek dan ini apa bacan-bacan sholat nanti aku tes baru nanti aku jemput pulang gitu ya udah kamu singa aja kalau nggak percaya mah oke ya udah kalau kayak gitu terus eh ya nanti nanti pokoknya kalau misalnya memang aku aku udah tahu kamu udah udah hafal kalau aku tahu udah hafal nanti kita cari waktunya kita kesana ya kesana ke tasik ke kamu ke tempat kamu ke tasik ke tempat kamu nanti pokoknya tunggu aja kamu berdoa aja ya tunggu aja kapan aku juga butuh pasiana kapan oh tanggal berapa ya udah ah seminggu seminggu deh sekitar berapa ya ya pokoknya pokoknya nanti lah di di tunggu aja yang penting Amel Amel itu hafalin doa-doa sama surat-surat ya udah udah apa ya udah nanti pokoknya tiba-tiba Bang Adip sama ketiga datang aja kesana kok tiba-tiba kasih atur tanggalnya lah biar biarin biar aku juga bisa tenang lah oke ya udah nanti aku kasih tahu Bu Nunung ya aku kasih tahu Bu Nunung aku ya tanggal berapanya nanti aku kasih tahu Bu Nunung oke tapi kamu berapa hari lagi kan palingnya iya pokoknya nanti aku kasih tahu Bu Nunung oke Aduh iya yaudah pokoknya nanti nanti aku kasih tahu Bu Nunung ya udah Amel baik-baik di sana sehat-sehat di sana ya ya terus ini eh handphonenya mana kirimin lo JNA nanti rusak kalau dikirimin lo JNA nanti rusak kalau dikirimin lo JNA enggak enggak rusak emang rusak bisa rusak pun lo JNA iya nanti kebanting-banting lo JNA enggak paling nggak rusak atau pakai bus kan amel lagi ribut handphone temen-temen kalau enggak gini aja kamu disini pinjam uang emang gua aja pinjam uang gua kalau enggak gua aja ya Allah kalau nanti kamu banti pakai uang kamu gitu loh transfer bisa enggak enggak bisa enggak bisa Bang Adip lagi enggak punya duit nih bisa enggak bang Adip enggak bisa enggak punya duit nih Bang Adip nih lagi bokeh nih kenapa kenapa lagi bokeh nih Mel lah kamu gimana sih katanya aku ini makanya aku mah nggak mau kamu ngerepotin kamu aku punya aku dari tanpa sendiri kok sama pacar aku nggak usah nggak usah ngerepotin kamu kalau kamu lagi bokeh kalau Katika ada nggak uang? Katika? iya Katikanya lagi nggak ada orangnya iya 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 udah mah duit segitu mah sedikit tapi lagi nggak ada nih orangnya tapi tapi kamu ada tadi uang sekitar 500 buat apa? buat apa? buat apa? buat apa? buat apa? kamu ngobrol nih kamu ngobrol kebun-bunung nih kebun-bunung saya diatur Amel nih nah teman-teman tadi kita baru selesai ngobrol sama Amel jadi Amel itu tadi saya pancing kan kalau pula mau ngapain? katanya mau nikah katanya ada calonnya udah namanya Richard baru lagi tuh saya baru denger namanya Richard kemarin-kemarin Aska katanya yaudah doain teman-teman semoga Amel sehat dan cepat sembuh ya ala meletri Terima kasih.